musyawar anti-demokrasi itu ciri-ciri diantaranya, macam-macam sekali harapan kami bahwa adik-adik akan kuliah di pasca ini betul-betul nanti kalau sudah tamat bisa menyepiarkan ke seluruh Nusantara, ke NKRI biar Islam kita, Islam kultur, Islamnya wali 9, betul-betul manfaat dan barokah, itu harapan kami untuk mengimbangi teman-teman radikalisme, jihadisme, itu biar kita punya Islam yang kultur, dengan anggun, dengan ramah, dengan rahmat, dengan siapapun. Yang kedua mohon maaf kami mengakili semua teman-teman dosen atas keterlambatannya waktu karena menemukan prof. agresi road itu agak lambat. Tadi malam kami komunikasi jam 11, itu sudah landing katanya, jam 11, jadi jam 1 baru landing di Juwanda, maka mohon maaf karena kendala-kendala ada perjalanan. Itu guru kami waktu di UNISMA, Prof. Taka guru kami waktu S2, harapan kami beliaulah nanti yang menggambarkan kami, membantu kami yang ya sementara ini sebagai rektor amal dari beliau, Yesus Oleh Barudin, semoga kampus yang didirikan oleh beliau Yesus Oleh Barudin bisa manfaatkan barokah dan berkembang. Sementara ini baru ada 16 perodi Bapak Ibu, ya levelnya paling tinggi baru B, belum ada ya A. B, sudah banyak B-nya, itu sudah Alhamdulillah dibanding yang masih banyak C-C itu. Makanya tidak gampang, mohon doa restunya bahwa kampus yang di tengah pesantara ini bisa berkembang, sesuai dengan zamannya, kemauan zamannya. Harapan kami adik-adik dosen, teman-teman santri, teruslah belajar dan belajar. Minimal, harapan beliau untuk mencetak 125 dokter, itu minimal. Wang swasta apa? Dijual apanya gedungnya? Jelas kalah dengan negeri. Maka menjual SDM-nya dan SDM-nya. Ini 30-an yang sudah perjalanan itu kuliah S3, harapan kami tahun ini sudah mulai panen dokter. Tahun ini, ini baru ada 7 yang selesai, masih kurang banyak. Nah, harapan kami bukan gedungnya, tapi adalah SDM-nya. Bukan lab-nya, tapi SDM-nya yang cukup dan mumpuni. Itu harapan kami. Biar ya kampus yang sangat mewah, mepet sawah ini bisa berkembang. Manfaat barokah mewakili pasuruan di kabupaten. Itu harapan kami. Yang ketiga, jika mohon maaf ada kekurangan apapun, baik tempat, romo, baik hidangan, atau mungkin kurang AC-nya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera bagi rekan-rekan dari agama-agama lain yang hari ini ikut mengayu bagio acara ini. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ini tadi berangkat dari rumah itu merasa menjadi tamu karena undangannya tidak ada tulisan apa-apa. Tahu-tahu disini diberitahu oleh Panitia Prof. Kalau disini dipanggil Prof saya, tapi kalau dipondok sana dipanggil Yahi. Ini karena Bapak Menteri Agama tidak bisa hadir, Maka dimohon Prof diminta untuk nanti ngisi acara ini. Alasannya tidak ada Menteri Agama ya mantan Menteri Agama. Nah begini ini dalam dunia pesantren bukan menjadi masalah besar, di dadak begini tidak menjadi masalah besar. Sebab apa? Tahu ada dalil yang mengatakan yassiru wala tuassiru. Buat gampang-gampang saja, tidak perlu sulit-sulit. Jadi, saya sanggupi ya insya Allah nanti. Soalnya apa? Sudah kadung sampai DC mas akan pulang. Ya tidak mungkin. Menjadi keynote speaker. Belum di pembicara kunci. Saya sudah minta izin kepada beliau, Kiai kok ini tadi. Saya akan ngomong tanpa tek, tanpa apa. Cerita saja, tapi nanti isinya insya Allah bisa menjadi keynote speaker itu sendiri. Yang berkaitan dengan pendidikan Islam multikultural itu. Supaya nanti pembicaraan kita ini meskipun sambil guyon, tidak aneh gitu ya. Saya artikan dulu pendidikan Islam multikultural itu. Pendidikan Islam multikultural itu pendidikan Islam yang di dalamnya mengajarkan kepada para mahasiswanya itu bisa hidup dengan orang lain dengan saling menghargai. Kita itu sudah terlanjur kadang-kadang itu sangking semangatnya dan fanatiknya. Merasa benar sendiri, tidak mau kumpul dengan siapa saja. Kecuali istrinya barangkali itu. Orang yang merasa benar sendiri, baik sendiri, hebat sendiri, ingin masuk surga sendiri, ini lalu menimbulkan kesan-kesan bahwa semua yang dilakukan oleh orang lain itu salah dan siapa yang dan apa yang dilakukan oleh dirinya itu pasti benar. Padahal benar-salah itu sebetulnya yang menilai bukan manusia, tapi Tuhan, Allah. Ini dalam istilah bahasa santrinya. Layak balul khotok min nafsihi walayak balus sawad min al-ghairi. Tidak mau mengakuni salah kalau kesalahan itu berasal dari dirinya, tidak mau mengakui kebenaran kalau kebenaran itu dari orang lain. Dia merasa paling benar, orang lain paling salah. Nah kalau sudah begini, jadinya seperti apa? Ya jadinya seperti yang sekarang kita lihat di negara-negara yang penuh dengan konflik. Itu tidak ada yang mau mengaku salah, itu mesti mengaku benar semua. Sudara-sudara, pendidikan Islam multikultural itu ya itu tadi. Mendidik para mahasiswa ini agar supaya bisa hidup bersama meskipun mereka itu berbeda. Dalam istilah teori akademiknya itu dinamakan dengan salad bowie. Seperti salad yang ada di dalam mangkok, salad yang ada di dalam mangkok itu ya isinya itu rupanya masih asli. Kubisnya ya masih berupa kubis, kentangnya berupa kentang. Tapi mereka hidup bersama di dalam mangkok ini untuk dimakan lezat bagi orang-orang lain. Nah ini teorinya komik itu begitu, salad bowie. Tapi ada yang sifatnya itu yang tidak salad bowie, tapi yang disebut dengan melting pot. Seperti jus begitu, habis aslinya, warna aslinya habis. Tapi kita di Indonesia pendidikan Islam multikultural memilih yang sifatnya salad bowie. Seperti salad di dalam mangkok, berbeda-beda tapi bisa kumpul bersama dengan damai. Ini ternyata hal yang semacam ini dirindukan oleh berbagai macam bangsa dan negara. Saya kebetulan oleh Allah SWT ditakdirkan menjadi orang yang sudah kuluyuran kesana-kesini. Ini rekan-rekan dari agama lain. Saya pada tahun 2001. Ini tamu kita yang terhormat. Saya tidak lama-lama kiai, sebentar saja. Sebab ini apa? Sebab ini keynote speaker daden-daden ini. Saya di Washington DC Amerika, diundang oleh teman-teman agama Kristen. Di sana ada peringatan 100 tahun gereja-gereja protestan Indonesia di Amerika. Saya diundang, saya diminta nyambut, diminta pidato seperti ini, di dadak begini. Nah saya bilang, sebetulnya orang di dunia ini yang dicari itu cuma dua hal saja. Satu ingin mencari kesemangan, dan yang kedua ingin mencari ketenangan. Kadang-kadang semang dan temang itu tidak mau bersatu kadang-kadang. Nah saya bicara, orang itu kalau ingin memperoleh kesemangan, itu ada empat jacar tempatnya itu, dan terlalu mencari itu. Pertama, yang memberikan kesemangan itu pertama adalah pengetahuan. Dan tambah banyak pengetahuan yang diberikan, yang diperoleh oleh seseorang, peluang untuk mendapat kesemangan itu lebih besar daripada orang yang tidak punya pengetahuan. Jadi orang tambah banyak pengetahuannya, peluang untuk lebih senang lebih besar daripada yang tidak punya pengetahuan. Oleh karena itu belajarlah selamanya. Yang kedua, kesehatan. Orang itu tambah baik kesehatannya, peluang untuk mendapatkan kesemangan lebih besar daripada orang yang tidak sehat. Orang yang kena penyakit macam-macam, darah tinggi, gula darah, segala macam itu, kadang-kadang ada makanan macam-macam, tidak bisa ikut makam. Karena apa? Karena kesehatannya. Uang punya, tapi tidak berani beli sate. Nah, gini-gini ini kesenangan, kesehatan itu menjadi salah satu instrumen yang harus dicari. Dua, ketiga, kekayaan. Orang itu tambah kaya, peluang untuk memperoleh kesenangan lebih banyak daripada orang yang tidak kaya. ingin apa saja keturutan orang yang kaya itu. Sampai di Sugu, Jakarta itu ada toko namanya Sugu, itu ada daster itu harganya 6 juta. saya tanya kepada penjaganya, apa daster 6 juta itu ada yang beli? Jawabnya, loh banyak Pak yang pesan itu meskipun harganya 6 juta. Dalam batin saya, apa gunanya daster 6 juta dengan dasternya 60 ribu? Sampai saya begini, andai kata istri saya yang sudah umur 70 tahun itu, kalau dibelikan daster ini bisa berubah jadi perawan, beli saya. Ternyata enggak bisa. Ya hanya seneng saja dapat beli. Tapi orang yang kaya, pasti kesenangannya lebih banyak daripada yang tidak kaya. Yang keempat, sumber kesenangan itu adalah kedudukan. Orang itu kalau memang kedudukannya tinggi dan banyak, peluang untuk mendapatkan kesenangan lebih besar daripada orang yang tidak punya kedudukan sama sekali. Tapi itu hanya sebatas memberi kesenangan, belum tentu memberikan ketenangan hidup. Yang memberi ketenangan hidup itu cuma satu, kedekatan kita kepada Allah SWT. Attaqorubilallah. Orang tambah dekat hidupnya dengan Tuhan, orang itu akan tambah memperoleh ketenangan hidup daripada orang yang hidupnya jauh dengan Tuhan. Itu cerita pidato saya di hadapan teman-teman masyarakat Kristen di Washington dalam peringatan 100 tahun gereja Kristen di sana. Ya apa, lucunya itu. Waktu saya datang, ketua panitia itu bilang, saya dipanggil Romo lah. Boleh, saya memanggil Bapak Romo. Boleh, dipanggil Romo apa saja boleh. Atau tidak mengurangi apa-apa saya. Artinya begini, nanti pidatonya Bapak itu bisa saya sampaikan kepada jamaah saya, kalau saya sedang khutbah. Boleh, boleh saja. Nah, ini termasuk model multikultural ini. Meskipun kita beda keyakinan agama, tapi kita bisa hidup bersama-sama dengan baik. Ada yang lucu lagi, ini Anu Yai Syaid, ini keynotes peker dadakan. Jadi, dua, saya pada tahun 90-an, saya itu punya desa binaan di timur, di timur barat, bukan timur-timur. Di kabupaten Soe, kecamatan, apa namanya kecamatan, Uwe Ekam. saya itu membina umat Islam yang ada di sana, membuat pondok rintisan, terus mendirikan masjid kecil-kecil di kabupaten Kecamatan Uwe Ekam. Kami dibantu oleh teman-teman lain yang beragama katolik di sana. Dibantu. Setelah masjid kecil-kecil itu jadi, teman-teman dari timur barat sana, mengatakan, masjid itu bukan masjid, tapi gereja Islam. Sebab di sana yang ada gereja katolik dengan gereja Kristen, tadi kok ada tempat ibadah baru kepunyaan orang Islam, jadi dinamakan gereja Islam. Mohon maaf ini, kalau ada gereja Islam di sana itu entah sekarang masih dinamakan gereja Islam sama apa tidak, ya enggak apa-apa itu. Ini contoh-contoh bahwa kita itu bisa hidup damai dengan orang yang berbeda dalam satu segi dengan kita. Ini berbeda dengan kenyataan-kenyataan yang dialami di daerah lain. Kebetulan saya ikut terlibat di dalam masalah penyelesaian ini pada waktu konflik di Ambon dan Maluku Utara. Di sana terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih.